Boneka telah berdiri selama 187 tahun di Portugal. Uniknya, konsep rumah sakit diusung untuk reparasi boneka. Hospital de Bonecas namanya. Boneka yang datang dalam kondisi rusak, didiagnosis terlebih dahulu sebelum dioperasi plastik. Bagian-bagian boneka yang rusak tubuhnya diambil dari ruang organ donor. Rumah sakit boneka ini awalnya memang benar-benar rumah sakit biasa untuk manusia. Namun, pada tahun 1830, sang pemilik mengubahnya menjadi rumah sakit khusus boneka dan kini telah dijalankan oleh generasi keempat. Kelian utama rumah sakit boneka ini adalah orang dewasa yang berniat memperbaiki boneka masa kecilnya yang telah rusak.